Halo, warga youtube. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info pemain sepak bola. Dua Wanita Cantik Yang Pernah Dekat Dengan Kylian Bapé Siapa yang tak kenal dengan Kylian Bapé? Kelahiran tanggal 20 Desember tahun 1998 di Paris, Perancis. Pesepak bola profesional sekaligus pemain terbaik di dunia. Karir pertamanya Mbappé di dunia sepak bola pada tahun 2015 di Tim Ligue 1 Monaco. Ia pernah memenangkan gelar di Liga Perancis yang player of the year dan golden ball. Mbappé juga menjadi pencetak gol termudah dalam sejarah Monaco. Pada tahun 2017 ia bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai status pinjaman. Dan sebagai pemain termahal di usia remaja. Mbappé juga bergabung di Timnas Perancis pada tahun 2018. Ia mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Hal ini membuat Mbappé menjadi pencetak gol Perancis termudah dalam sejarah Piala Dunia. 2 Wanita Cantik Yang Pernah Dekat Dengan Kylian Mbappé 1. Alicia Ailis Lahir tanggal 21 April tahun 1998 di Perancis. Ia adalah seorang model dan pernah memenangi Miss Perancis 2017. Alicia dikabarkan pernah dekat dengan Kylian Mbappé pada tahun 2018. Saat itu Mbappé masih bergabung di Paris Saint-Germain. Tetapi mereka tidak pernah memperlihatkan kebersamaan. Maupun kemesraannya di publik. Tetapi Alicia sering terlihat menghadiri pertandingan Mbappé saat bertanding. 2. Luisa Jacobelli Seorang model dan influencer di Italia. Selain sebagai model, ia juga tertarik dengan sepak bola. Kemudian Luisa jadi presenter di acara Top Calcio 24. Dan mempunyai mimpi menjadi jurnalis olahraga. Luisa dikabarkan pernah dekat Mbappé pada tahun 2021. Meskipun usianya lebih tua 6 tahun dari Mbappé. Tetapi ia bisa meluluhkan hatinya. Namun keduanya harus terpisah jarak. Karena Mbappé sedang sibuk dengan jadwal padat PSG. Sedangkan Luisa sibuk dengan pekerjaannya sebagai model. Itulah 2 wanita cantik yang pernah dekat dengan Kylian Mbappé. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton.